Intro Pada awal merebaknya COVID-19, Kota Bekasi menutup kegiatan Car Free Day atau CFD guna memutus mata rantai virus tersebut. Di masa normal baru, Forkopimda Kota Bekasi membuka terbosan baru, yaitu dengan membuka kembali kegiatan Car Free Day untuk umum. Komisaris Besar Polisi Wijenarko sebagai Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota mengerahkan anggota kepolisian untuk turut serta mendukung aktivitas normal baru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Yang beraksan Car Free Day hari ini, kita menentukan 41 titik, 15 titik pengalian arus, kemudian 14 titik berbalik, dan 12 titik itu pemeriksaan. Memastikan warga yang memasuki wilayah Car Free Day itu penolong protokol kesehatan yang akan masker dan sebagainya. Dan kekuatan yang kita libatkan, jumlahnya 858 menurut. Itu terdiri dari usi kepolisian, keinginan dan ketakutan berkasih, usi saat problem itu. Mudah-mudahan ya perlaksanaan hari ini benar lancar dan sukses, dan ini juga sebagai supaya ya, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk berduli terhadap kesehatan. Di samping itu dengan adanya kardirbeni, tentu juga masyarakat bisa beraktivitas sebelum orang-orang yang itu juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh yang kebalan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tri Brata TV. Salam Tri Brata! Sampai jumpa di video selanjutnya.